Banyak investor pemula tidak sadari 2-3 tahun pertama itu bukan bagaimana caranya sukses Tapi bagaimana cara bahagia menikmatinya Ngapain sukses kalau tidak bisa bahagia? Semoga teman-teman semua bahagia ya Tidak hanya sekedar sukses Singkat cerita, tahun 2020-2021 Bursa saham itu melahirkan banyak orang sukses Banyak faktor tentunya Dimulai dari efek panic selling saat awal pandemi Yang membuat banyak saham yang terbuang Dilanjutkan dengan efek herding behavior para pengikut influencer Serta grup-grup sinyal siluman yang banyak gentayangan Nah, para fomo sapien lah korbannya Untuk turut, ikut-ikutan, membeli saham Potensi capital gain ratusan persen Yang mana nanti pada satu titik tertentu Akan kehabisan artificial demand dengan sendirinya Nah, tapi Kenapa orang-orang sukses ini Tidak bahagia ya? Bahagia? Bahagia? Kenapa selalu mencari korban-korban baru setiap saat Seakan tidak pernah cukup dengan cuan ratusan persennya Kenapa tuh? Karena tentunya Satu-satunya cara mereka sukses Hanya bisa didapatkan dengan cara Meyakinkan potensi capital gain Kepada orang-orang yang rakus dan tamak lainnya So, 2023 dan seterusnya bagaimana? Kenali diri sendiri sebelum terlambat Dan bikin target bahagia beneran Bukan sekedar sukses di bursa Atau malah sekedar cut loss Pahami profil resiko diri sendiri Dan buat strategi yang cocok Seperti pernah kita bahas di video Pesan untuk investor pemula Ada di sini Baiklah, semoga perjalanan investasi kita ke depannya menyenangkan Nah, sukses is getting what you want Nah, happiness is wanting what you get Oh iya, kalau merasa video ini bermanfaat Subscribe ya Lalu klik like Ditunggu komennya Thank you Terima kasih